Selain Jakarta dan Palembang, Bogor juga jadi kota yang dipilih untuk menjadi salah satu BNG Asian Games 2018. Nah, nggak jauh dari puncak pas, ini merupakan fasilitas yang bisa digunakan untuk catak olahraga para layak. Venu para layak ini terletak 1.250 meter dari permukaan laut. Lokasinya di Bukit 250 Gunung Mas, Puncak Bogor. Sebagai olahraga yang menitik beratkan pada pengendalian parasut, para atlet para layak tanah air pun giat berlatih. Mereka optimis bisa mempersembahkan emas dalam ajang olahraga Asian Games 18 Agustus mendatang. Ada dua kategori para layak yang dipertandingkan nanti, yaitu cross country dan akrobati. Kita latihan cuma libur hari Jumat. Selain itu latihan semua, kita mulai kalau kita latihan akurasi kayak gini nih, kita mulai jam 8-9. Kalau cross country kita pindah tempat lagi di Pasir Sumbul itu kita mulai jam 10 atau jam 11. Kalau aku sih udah 100%. Selain Bukit Gunung Mas, Venu para layak juga ada di Bukit Pasir Sumbul, Cianjur. Lokasi ini paling pas dengan lintas alam karena ketinggiannya yang berada 1.300 meter dari permukaan laut. Kalau lintas alam itu bisa lintas alam terbuka jauh-jauhan atau lintas alam terbatas, race to goal. Itu seperti sprint rally di olahraga otomotif, dikasih soal. Misalnya puncak Cianjur, Cianjur Lido, Lido Sentul, Sentul balik ke puncak. Sekitar 70 kilo, terbangnya cepat-cepatan. Dan itu akan ada alat GPS untuk membuktikan apakah benar dia lewat di atas titik tertentu. Dan tiap hari soalnya diganti oleh kepala pertandingan, direktur pertandingan. Ada 18 negara yang akan mengikuti kejuaraan para layak di ASEAN Game. Memperebutkan 6 medali emas untuk nomor masing-masing putra-putri, Indonesia targetkan minimal 3 medali emas nomor perorangan. Dalam kejuaraan para layak nanti, Indonesia menghadapi pesaing kuatnya Nepal, Thailand, Jepang, dan Korea. Kita berharap banyak karena kita tuan rumah, kemudian kita juga sudah berlatih di medannya. Dan mudah-mudahan atas dua aras itu seluruh bangsa, kita diberi hasil terbaik. Venu para layak ini belum 100% ampung. Masih perlu perbaikan jalan, pengadalan parkir, serta pembenahan di sekitar Venu. Namun diperkirakan pembenahan selesai pada 13 Agustus nanti. Meski demikian, aktivitas wisata di Bukit 250 Gunung Mas terus berjalan. Oke, so I'm about to fly, wish me luck. Nadia Soekarno, Alma Silva, melaporkan untuk net.